Saat Andra dan Hiro yang membuat sebau rencana untuk menculik Erlan. Akhirnya mereka pun membawa Erlan ke sebuah kamar dengan mengikat tangannya. Di dalam kamar tersebut, Erlan dijaga oleh satu orang laki-laki. Ia pun mencoba untuk melepaskan ikatan talinya. Tak lama kemudian Andra datang ke kamar tersebut dengan menutup mukanya dengan kain. Andra lalu memfoto Erlan. Sementara Erlan pun merasa kesal dengan perlakuan Andra. Setelah menemui Erlan, Andra pun datang kepada Hiro. Hiro pun memberikan rencana mereka selanjutnya kepada Andra. Mendingan kita biarin aja tuh orangnya di sini, ujar Hiro kepada Andra. Nanti kita bikin dia makin takut, imbu Hiro. Andra pun mengangguk mengerti atas perintah Hiro. Sementara itu di lain sisi Vinnie sedang bersama dengan anak-anak Reinbow. Sebelumnya ia didekati oleh salah satu anak Tander yang merasa penasaran kepadanya. Salah satu anak Reinbow pun mengatakan bahwa Vinnie telah berhasil menjalankan rencana dengan mendekati salah satu anak Tander. Vinnie telah berhasil mendekati salah satu anak Tander, ujar salah satu anak Reinbow. Why's she? Wah, ujar anak-anak Reinbow yang lainnya yang merasa kagum dengan Vinnie yang berhasil melakukan rencana mereka. Namanya Thomas. Give up lau sedulu dongge. Ujarnya kepada anak-anak Reinbow yang lainnya. Semua anak Reinbow pun memberikan tapuk tangganya untuk Vinnie sementara Vinnie tersipu malu. Sementara itu di lain tempat, Andra sedang bersama dengan Tony. Mereka berdua melihat Andra yang sedang melintas dengan mogenya dengan membonceng tari. Seketika, Andra pun meminta kepada Tony untuk menghabisi Andra. Tony pun mengangguk dan mengejar Andra. Ton, itu namanya Andra. Ujar Rimba memperkenalkan Andra kepada Tony. Dia musuh gua, gua pengen lu cari gara-gara sama dia, perintah Andra. Tony pun langsung mengejar lalu menyerang Andra. Keduanya pun bertarung dan Tony melumpuhkan Andra dengan menendang perutnya. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Saat Andra dan Hiro yang membuat sebau rencana untuk menculik Erlan.